Oke teman-teman lanjut lagi ya di planet crafter dan ini dia guys hasil dari grinding yang udah gua lakukan ya yang pertama nih kita sekarang udah bisa bernapas tanpa tabung oksigen tuh kalian lihat di samping kiri bawah itu sudah infinite simbolnya infinite jadi kita nggak perlu lagi pakai tabung oksigen guys kecuali kalau berenang ya kayak berenang nah itu masih berkurang ya terus untuk perubahan weh kalian lihat aku udah taruh lumayan banyak tuh tree spreader ya tree spreader yang tier 3 yang tier 3 guys tuh ada kubu-kubu juga kita terus sedikit kali ya nih gua tunjukin dulu nih apa aja yang berubah tadi kalian udah lihat ya tree spreader yang tinggi itu jadi mereka jangkauannya gede banget guys makanya jadi rimbun kayak gini dan yang kelap-kelip-kelip kayak gini itu adalah butterfly farm kalau nggak salah namanya ya butterfly farm yang ini jadi ini itu versi portable dari ini teman-teman ini kan gede banget ya dan hasilnya kecil menghasilkan insectnya kecil ketika kita bangun yang lebih kecil malah lebih gede hasilnya kocak kan tuh insectnya 75 yang ini insectnya 20 terus gua tunjukin bagian dalam ya nih powernya udah ada 4 guys jadi 4 power gua juga taruh machine optimizer yang meningkatkan nih powernya jadi 150 jadi kalau kalian lihat nih powernya 4200 banyak banget kelebihannya jadi kita sementara nggak bakal kehabisan power guys terus nih kita akan menuju ruangan farming aku udah bisa bikin ini nih lihat kita bisa menghasilkan silk ini bisa diubah menjadi pabrik guys nih yang ini silk bisa diubah jadi pabrik bikinnya dimana di lab di laboratorium nih gua renovasi sedikit ya tuh jadi auto crafternya di tengah dua incubator kiri kanan bikinnya bikinnya di sini guys nah sekarang kita udah bisa bikin pabrik selain itu guys kita kayaknya di episode kali ini harus sudah mulai belajar automation karena kenapa drone udah ke-unlock teleporter juga udah ada guys nanti gua tunjukin ya ini fungsinya buat apa untuk teleporter gua udah bikin nih gua udah bikin di beberapa titik kanan lihat di ujung sana tuh ini teleporter jadi guys nih kita bisa pindah tempat cepet banget aku udah taruh di tiga tempat ya tuh kita merujuk tambang sulfur jadi tinggal masuk ke sini atau ke tambang aluminium nih guys kita nggak perlu ini ya belak-balik jalan kaki lagi nih tapi menggunakan teleporter bikinnya cukup mahal ya tuh ada quartz sama super alloy rod harusnya dengan ini progress kita bisa makin cepet oke kita balik dulu ya karena kita bakal bikin drone makanya guys sebelum bikin drone gua juga udah siapkan sebuah tempat untuk eksperimen nih gua tunjukin ya dari base ini menuju ke sini tuh rame banget ya pohonnya ya aku udah bangunkan semacam playground tuh jadi ini fungsinya apa guys nih kalian lihat nih kita juga udah bisa nanam di luar ya bukan pakai food grower lagi jadi ini menghasilkan sekaligus lima guys lima tanaman jadi fungsinya ini fungsinya nih aku kalau mau bikin fertilizer bikin bakteri sampel disini aja otomatis bahannya ada semua tuh ini untuk airnya guys tuh air ini alganya jadi kayaknya ya di game ini kita bisa bakal mengotomatiskan produksi barang-barang guys nih gua udah coba eksperimennya dan berhasil tapi ini belum otomatis full masih semi ya karena fertilizer itu perlu sulfur yang mana sulfurnya kan perlu dimasukin satu-satu gitu temen-temen oke kita langsung aja ya bikin drone kita bikin ya nih dia perlu osmium rod potion energy cell itu udah bisa dibikin udah bisa dibikin guys yang ini bahannya masih cukup dong kalian lihat ya nih jadi meteor yang warna pink kemarin guys itu sering banget jatuh ternyata ya karena di light game itu bahan-bahan perlu quartz makanya mereka sering jatuh tuh udah tuh terus sirkuit kemudian osmium rod 1 dan terakhir ini ya kita bikin super alloy lagi kayaknya nanti aku bakal ini guys bikin otomatis super alloy deh oh udah pas udah pas guys nah bisa ini tuh kita bikin drone ini meteor lagi kah oh iya meteor lagi guys oh gitu doang itu ditaruh dimana guys coba gua taruh di atas ini dulu ya sementara ya aku pengen lihat nih gimana cara pakai drone oh dia banyak ininya loh drone station ini apa nih crafting ini dia bahannya untuk bikin drone terus disini interface oke ini kayaknya tutorialnya nih gua pelajarin dulu ya gimana cara maininnya guys tapi yang jelas ya kita perlu lebih dari satu ya karena ini kan untuk satu satu item doang mungkin ya nih atau nggak nggak satu item dia bisa diatur kayak gini guys terus tadi gua cek nih misalkan nih disini kita pengen minta dronenya masukin dong misalkan terong gitu ya nanti dia bakal masukin kesini mungkin gitu ya terus yang ini supply maksudnya dari sini kita kirim gitu nih misalkan aku nanti masukin dia kesini terus di supply ke stasiun yang lain gitu kali ya oke ini masih membingungkan berarti kita akan bikin di tempat-tempat yang cocok dong salah satunya disana guys nih misalkan ya misalkan kita kan perlu sulfur oke berarti kita bakal kirim sulfur kesini jadi episode kali ini kita akan coba-coba automation gitu dulu guys gimana ya enaknya ya nanti ini bakal gua tambah lagi sih terongnya berapa lagi gitu sejangkauan ini ya autocrafter ya kalau ini kurang bisa dua tingkat sih betul juga guys bisa dua tingkat ya oke oke bisa bisa ya udah aku taruh disini dulu deh taruh foundationnya dulu ya ini udah malam lagi guys tadi gua udah ambil iron dulu nih drone nya di pinggir sini aja kali ya kita kasih slot 4 gini atau boleh satu lagi tuh ini drone yang di bagian sini nih kita kasih di tengah sini ya tuh artinya disini demand nya adalah sulfur ya untuk sepantara nih kita perlu sulfur untuk bikin fertilizer coba gua liat dulu ya tuh fertilizernya penuh tuh hampir hampir ya nah mindahinnya kemana guys gimana cara mindahin barang ini ini kah hmm gak bisa dipencet gak bisa dipencet guys apakah di storage juga bisa oh di storage juga bisa oke paham paham kita bikin drone nya dulu kita bakal coba ya bisa gitu ya nanti tergantung item yang kita pilih di storage nya tuh si drone nya bakal masukin mindahin barang oke roket engine liat guys banyak banget gua looting looting dapetlah 5 loh 5 drone nih sebentar 1,2,3,4,5 tuh bisa bikin 5 tuh oke langsung aja kalo gitu bikinnya dimana ya di stasiun nya kan bikin 1 abis itu drone nya mana guys udah gua bikin di inventory kah nggak ada di inventory di sini kah oh ini oke oke dia masuk ke sini oke berarti sekarang gini ya aku mau pindahin dari sini ke locker locker tuh katakanlah ya kita coba demand fertilizer kesini oke yang ini kan udah kita jadikan demand berarti supply nya ini guys iya gak sih iya iya betul-betul gitu ya oke paham-paham nih bakteria sample terus fertilizer oke tuh drone nya cepet banget lihat dia pindahin barang ya nah ini dia guys jadi caranya begitu fertilizer nya udah kepindah artinya gini guys gua punya ide oke aku mau bikin otomatiskan dulu mungkin di di super alloy ya ini bisa nanti nih kita nanti aja kirim sulfur nya kita otomatiskan super alloy oke oke bikin satu auto crafter atau bisa pake yang itu pake yang itu aja deh kita pindahin dulu ya ini untuk eksperimen doang kita pindahin dulu guys oke udah gua hancurin kita bakal menuju tambang aluminium aja deh nanti aja yang itu yang paling penting dulu ya super alloy let's go temen-temen harusnya kerjaan kita gak bakal banyak lagi nih paling bolak-baliknya pake teleport ngambil ini ya ngambil super alloy gua taruh disini kita suruh dia bikin langsung ke super alloy tuh nanti super alloy nya masukin ini aja ya masukin lokar dulu ya lihat guys lokar nya penuh semua hehehe astaga banyak banget ya ini nih enak nih kayak gini guys kita taruh yaudahlah disini dulu dah gak apa-apa nih satu lagi ya ini bisa dua nih satu lagi tuh tuh kita pilih dia menjadi super alloy gitu gak sih coba ya gua biarin nih ini oh iya ini belum belum jadikan supply kita jadikan dia supply udah udah paham ini guys udah paham ini tuh si drone nya nih langsung ambil ya ada tandanya nih artinya dia ngambil itu bakal dipindahin ke sini nanti oke udah jalan guys jadi kita bikin drone station nya dimanapun bisa padahal jauh ya tuh disana kan tapi kita perlu selesaikan satu masalah guys ini kan masih random guys random ya gak semuanya aluminium makanya kita bakal ganti menggunakan T3 or extractor udah bisa tenang temen-temen masalahnya bakal kita selesaikan aku perlu ini ya yaudah drone nya gak jadi kamu ambil kita ambil dulu kita bikin ini nya dulu ya alloy rod nya dulu atau mau dibikin disini juga guys kalau mau dibikin disini kita perlu ini 2 auto crafter ya wah nanti dulu deh nanti dulu kita akan balik dulu ke base utama kita bikinkan dulu nih satu nih harusnya nanti setiap tambang kita bikin masing-masing satu ya udah ya udah kan udah kan tinggal titanium 3 1 2 3 let's go kali ini guys kita akan mulai mengotomasikan ya semua produksi aluminium tuh drone nya tuh he he jalan ya oh dia pas ini gak gak ada lagi bisa diambil dia pulang tadi kan dia balik lagi kesini guys berarti ada sesuatu yang dibikin sama dia kan sama auto crafter nah ini gak ada lagi nih artinya kayaknya kehabisan aluminium tuh betul-betul oke yuk langsung aja yuk T3 tiga ukurnya sama gak sih kalau sama gua bikin disini aja lah aduh dibuang dulu dibuang dulu dibuang dimana ya disini nih hancurin masih banyak ternyata dibawahnya T3 guys titanium 2 kurang ini dia T3 puter dulu nah ternyata malah downgrade ya kotaknya downgrade tapi dia unik bisa kita pilih guys oh disini bisa sulfur juga loh sebentar kalau ini bisa tambang sulfur di base utama ya udah kita pindahin semua ke base utama termasuk aluminium guys iya gak sih betul ini kita coba ya taruh aja dulu sini kalau bisa semua gitu kita gak usah kemana-mana nih kita cek dulu oh iya bisa nih sulfur kecuali aluminium ya kecuali aluminium tidak bisa temen-temen gak bisa disitu kita harus tetap ke tempat tambangnya sulfur bisa ya artinya nanti jadi objektif pertama kita adalah ini dulu ini akan menjadi aluminium menjadi supply guys tuh next stepnya adalah gua bakal memperbanyak tambang ini guys oke temen-temen udah gua replace nih empatnya sisa dua lagi ya karena kita belum bisa sepenuhnya nih kalau kurang dua lagi jadi aku bikin aluminium iron cobalt dan magnesium kurang titanium sama silikon guys karena bahan untuk super alloy itu kan enam ya tuh enam ini kita kurang dua lagi makanya sebelum gua lanjut bikin duanya lagi kita harus bikinkan satu juga nih untuk yang osmium guys jadi sekarang aku bakal menuju tambang osmium ini masih random temen-temen makanya kita harus bikin ini dulu ya sebentar kenapa gak aku bikin ini disini dulu ya aduh iya sorry sorry gimana kalau kita bikin satu teleport disini juga nih oke oke gua bakal bikinkan ya salah dong harusnya kita bikin teleport dulu biar gak balik lagi aku harus ngambil bahan dulu guys obsidian zeolite sama super alloy oke oke tuh udah gua bikinkan tiga lagi super alloy ini ini dia teleporternya guys kita namain ya osmium tuh ini bakal kita hancurin ambil semua taruh dulu disini kita bakal hancurin guys bikin tier 3 harusnya kita prioritas yang kayak gini-gini ya udah bisa belum ya udah dong ini apa nih oh masih kelebihan sebentar sebentar ada yang tercecer-cecer super alloy rod kita cek osmium berarti bener ya sulfur dan yang lain itu bisa dimanapun guys osmium kayaknya iridium terus aluminium itu harus di tempat khusus ya ini artinya udah guys kita mau pindahin ke base utama gak ya gak usah lah ya kita ngambil dari sini aja nih teleport aja yuk balik lagi ke aluminium enak banget guys aku tinggal pindah-pindah tempat menggunakan itu loh ocak ya jadi kita kurang 2 lagi sebentar kalau kurang 2 artinya aku perlu 2 super alloy udah cukup oh betul osmium kurangnya temen-temen yaudah kita perlu tunggu dulu dong sambil nunggu guys gua bakal balik ke base utama nih gua pengen tunjukin ke kalian untuk drone-nya sementara gua taruh di atas ya nih nih ditaruh disini dulu deh gua gak tau nih nanti spot yang cocok dimana ini udah gua setting biar drone-nya mindahin guys dari 4 miner ini kita pake tier 1 aja ya pake tier 1 aja dulu tuh udah penuh ternyata kocak mereka udah pindahin ya karena gua setting nih masing-masing kayak gini titanium magnesium 5 itemnya disini sama sih yang di dalam sini juga kalo kotak itu udah penuh arusnya nanti mereka mindahin kesini tuh iron titanium udah gua setting juga jadi untuk sementara temen-temen kita gak tambah dulu ya bangunan terraforming nanti setelah 2 miner disana selesai kita bakal menuju kesana lagi ya sulfur kita otomatiskan untuk bikin fertilizer itu penting banget guys karena kan alat-alat biomass itu semuanya tuh rata-rata menggunakan fertilizer tuh fertilizer yang biasa yang T2 itu semuanya fertilizer makanya itu gua bikin disana harusnya udah bisa sih yuk yuk kita cek lagi osmium semoga udah banyak ya let's go ya baru 3 doang oh cukup sih tuh 2 3 3 9 cukup cukup yaudah kita bikin lagi ke aluminium project ini harus selesai temen-temen project super alloy perlu titanium 3 ada gak ya masih ada sama osmium rod kita bikin dulu yuk tuh aku bisa taruh di sebelah sini gak semoga masih bisa ya bisa dong ayo connect konek kesini bisa gak ah bisa 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 tuh ini bakal menjadi titanium satu lagi guys silikon hampir selesai ya aduh aku perlu nunggu 9 osmium lagi loh ada gak ya sesuatu yang bisa kita ubah balik menjadi osmium oh gua tau T2 ekstraktor yang kita taruh di sulfur itu bisa kita ambil guys karena sulfur kan bisa dimanapun ya gak sih nah yang ini guys kita ambil aja lah baru kepikiran aduh ini banyak banget nih aku udah siapkan nih mesin penghancur ini gua hancurin aja ya ada gak item yang nanti salah masuk bahaya cuy ambil nah ini kita refund kita refund guys gak perlu lagi teleport ini bisa kita pindahkan kemana gitu nanti ya kan yuk dipindahin dulu yuk semuanya kotak aja lah ya hancurin lumayan guys dapet 4 osmium kita balik lagi yuk atau ini langsung aja ya sekalian ya sekalian ya sekalian gua hancurin kita refund dulu kira-kira nanti taruh dimana guys nih secara peta ya base kita disini disini satu teleport disini satu kira-kira mau ditaruh dimana nih satu lagi di uranium kah deket semuanya 1 2 3 boleh boleh nanti kita taruh di uranium langsung aja ya kita pulang dulu oh iya guys t3 extractor itu kan perlu banyak banget pressure ya kalian harus mengumpulkan banyak pressure makanya disini guys aku punya pasukan nih pasukan t4 drill itu dia tuh lihat aku taruh juga mesin optimizer nya yang itu in tengah yang kecil jadi 500 pressure nih untuk 8 mesin ya yang kena ini lebih dari 8 sih makanya cepet kenapa gak dari kemarin kita fokus kesana ya baru kepikiran guys ayo menuju uranium dulu deh sekalian sambil menunggu osmium ya kayaknya kita bottleneck disitu doang sih ini dia kita taruh yaudah situ ajalah uranium ini masih random ya guys tuh random kita balik ke osmium lagi kita udah punya empat kan semoga disini ada lima nih bismillah pas banget 5 yeay selesai pabrik super alloy kita selesai guys selesai jadi aku gak perlu lagi sulit-sulit nih oke bikin dulu bikin dulu osmium rod nya ambil titanium ya titanium disini jadi kita gak perlu bikin satu-satu lagi nih tambang terakhir ya untuk silikon oke silikon tuh sudah jadi untuk pabrik super alloy disini ya pabrik super alloy kita ya nah nanti guys ini juga bisa kita bikin satu auto crafter lagi untuk bikin ininya super alloy rod nya yang ini bahannya kan lengkap ya super alloy dan aluminium tuh aluminium nya ada disini bisa juga ini aluminium nya kita tambah lagi satu ini nih tambang aluminium nya tambah satu lagi tapi nanti aja ya nih sudah selesai teman-teman kita balik lagi ke base utama sekarang pikirin ini guys kalian ada yang bilang nih kira-kira item apa yang harus kita jual mumpung kita udah otomasi nih apakah mau kita jualkan ini kenapa biru ya apakah meteor oh meteor osmium nah ini dia nih nanti kita ambil meteor osmium apakah kita jual yang ini guys nih fertilizer bisa gak dijual oh fertilizer gak bisa dijual yang bisa itu ini loh bakteria sample loh bisa nih bisa nih otocrafter ku mana oh iya kita pindahin betul kita ambil dulu btw meteornya hilang guys kita ambil dulu otocrafter yang ini aja ya nih yang disini nih ini gak kepake nih sementara nih kita akan pindahkan yaudah ya kita coba ya kita sementara jualkan bakteria sample nih itu bahannya lengkap kok ini dia cuma perlu alga sama air doang nih taruh aja sini tuh itu alganya dua biji ini airnya cukup jadi tinggal kita atur ini nanti akan mensupply bakteria sample ya kan jangan lupa ini dipencet dulu tuh nih ini gua simpen disini ya kemarin berarti gini hehehe udah gua supply tadi ya udah kan guys gini ya berarti ya kita menuju roket biarkan dronenya mindahin kesini gitu kan ya coba 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 roket betul temen-temen kita bakal jual bakteria sample yang mana ya ternyata banyak nih item-item bisa dijual kayak gini ya bakteria sample mana ya ini nih oke oke udah ya drone ku banyak guys jangan salah kalian pengen liat gak dronenya ada berapa nih dronenya nih lihat ya tuh ada 5 dronenya sekarang gak tau ya gak tau kemana ada yang kesana ada yang kesini gak tau lah coba aja kita cek disini udah jalan belum belum ya belum ya kita lihat dulu ah tuh 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 udah dimasukin sama mereka hehehe udah jalan guys eh sebentar ini belum kita centang auto launchnya ini ya ketika ini udah penuh langsung aja artinya kalau ini penuh 6 kali 5 30 ya kalau kesini ya 30 kali 5 150 guys jadi setiap kali kita nge-launch itu cuma 150 ya walah coba gue liat dulu harganya mahal-mahal semua cuy bahan yang mahal tuh apa guys super alloy aja 6 tera token kocak banget bikinnya susah harganya segitu doang guys pabrik nah pabrik nih bisa nih pabrik pabrik guys pabrik bisa pabrik kalian liat pabrik itu easy banget bikinnya dia cuma perlu ini nih liat nih aku ada ada silk tapi menurut gue guys kita perlu ini ya perlu tempat yang beda-beda nih kalau mau ngejual kayak gini mending kita perbanyak aja mending perbanyak aja produksi bakteria sampelnya kan harganya tong gak jauh-jauh ya 6 doang ada yang 6 ada yang 8 mumpung kita banyak space kosong nih bisa jadi guys gua bikinkan ya di pinggir danau ini pabrik bakteria sampel karena easy banget bikinnya guys cuma perlu air sama alga nih perbanyak alga sama air nih lihat guys gua tambah satu lagi tuh itu alga ketiga ya ini air ketiganya tuh jadi kita perbanyakannya nih spamming kesini ya kita spam kesini semua nih bikinlah sebanyak-banyaknya bakteria sampel oh iya roketnya udah meluncur belum? gak tau guys gak ada notif gitu-gitu udah meluncur kah? belum 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 penuh ya? oh iya belum penuh betul-betul kayaknya gua bakal perbanyak deh produksi bakteria sampel aja guys gimana-gimana? oke kita balik lagi yuk kita akan ngeklarkan proyek sulfurnya nanti kalau mau bikin fertilizer udah enak oke pas banget ya 9 tuh yuk kita balik aku kesini yaudah gak apa-apa sini aja ya kita mau bikin ini kan bikin super ala kan betul juga apakah tuh unlimited ini nanti guys bikin terus ini mantap gak tuh sebentar aku harus cari aluminium lewat nah ini nih satu yaudah satu doang ya apalagi titanium astaga T1 aquarium wow kita sudah menuju aquarium guys oh iya aku belum cek loh kita itu dipasa apa sekarang sambil ngecek ya sambil ngecek dulu oh kita udah menuju fish ambibi nextnya gak apa-apa guys kita kali ini akan fokus ke otomasi dulu sulfur ya nih sulfur nih gua taruh deket sini nih biar nanti drone nya gak jauh-jauh nih adepnya kesini-sini nah gitu nyampe gak perhatikan dulu tambang-tambang oke ini ya T3 ore extractor udah sampe tapi belum gua pilih sulfur nih udah lengkap nih nanti selain dia memproduksi bakteria sampel kita bakal bikin juga fertilizer guys tuh dari alga sulfur dan terong nih ini terong nya ya oke satu lagi sebelum gua mengakhiri video ini kita bakal coba bikin aquarium guys yang baru udah tadi ke unlock lu circuit board doang loh yang kurang eh dimana sih circuit board ku masa habis iya guys masa habis coba gua cek di sebelah sini gak ada gak ada di ujung sini kali ya ah tuh si sampah tuh segede apa ya oh di dalam ya gak bisa di luar ya berarti kita akan bikin nanti satu ruangan khusus untuk ikan-ikanan guys ya gak sih ada gak sih dia by dome kayak gini gak tau ya nanti aja deh kita bikin dulu yuk satu dimana gitu nih sementara gua taruh sini guys gua pengen lihat oh bisa masukin bibit ikan artinya saatnya kita menyelam ya mari kita lihat apakah ada ikan guys disini gak ada kayaknya kita bakal menuju base paling awal disitu kan yang ada karang-karangan itu nah itu dia oh ya pake teleport dong biar lebih deket ya menuju ke osmium let's go kita keluar dari sini nah ini dia kita coba berenang apakah ada ikan gimana bentuknya nih sejauh ini aku belum menemukan ikan 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 guys kayaknya kita perlu bibitnya ya tuh lihat disini ada karang tuh bu bisa-bisanya tumbuh dalam situ gak ada guys t3 mutagen malah yang kan lock atau dia ada mesinnya ya ada mesinnya kali ya sebentar sebentar oh kayaknya dari sini guys dapetin bibit ikannya nih water life collector bukan kita berenang nyari bibit ikan ya oke lah tapi yang jelas sampai sini dulu temen-temen gameplay di planet crafter nih progressnya kita juga udah punya 1 tambang yang otomatis eh sorry 2 ya osmium sama aluminium otomatisnya udah bukan random lagi tuh apalagi disertakan dengan super alloy guys nih aku gak perlu bikin satu-satu tuh udah otomatis nanti gua bakal perbanyak lagi deh kayaknya kita bottleneck di osmium deh nih yang ini nanti kita perbanyak ya biar bisa memperbanyak lebih banyak tambang gitu temen-temen nanti kita lanjut lagi di next video ya sampai ketemu